Oh gila sakit banget cu mampus kok salah skill lagi gucuk help dong bitch boom mamam tuh yes nah kayaknya nafsu sekali Anda tidak tahu kalau ada saya di sini apa bukti aja ini jadi boom lu ikutan naik juga cu boom telat gua udah kelar dong warnanya enjay mati kau mau kemana kau aduh gua lupa ke satu cip boom anjas wow sakit banget anjing tapi gua mati dong halo guys kembali lagi di channel kureko jadi pada video kali ini gua bakal kasih lihat ke kalian kalau seandainya Hiro Toro atau lian po itu sekarang udah di optimize dan skillnya juga agak di reward nah ini dia tampilan dari lian po yang baru dan ini dia skinnya nah jadi lian po ini mirip skillnya dengan Toro dulu ya cuman sekarang udah dirubah pada dulu itu kayaknya mirip 100% dan memang lian po ini desain yang sebelumnya itu emang udah agak jadul gitu loh kalau seandainya gua masih punya gambarnya gua bakal kasih lihat ke kalian deh gimana tampilan lian po yang lama nah dan ini adalah versi skinnya yang ini adalah skin yang biasa cuman di upgrade jadi epic yang tampilannya kayak gini cu ini mirip banget dengan skinnya wukong inferno atau infernal gitu wah ini parah sih keren cu skin biasa dijadiin epic loh oke sekarang kita udah berada di dalam gamenya dan disini mapnya agak sedikit ada beberapa aksesoris tambahan seperti kalian lihat di sini ada tambahan-tambahan gitu spesial untuk 5.5 festival cuman gua sampai sekarang masih penasaran sih 5.5 festival ini apa sih kalau nggak salah di mobile Legends itu 5.15 ya apa di AOV yang 15 ya nah jadi disini gua bakal jelasin skill-skillnya jadi untuk skill pasifnya disini adalah dia nggak pakai sistem mana lagi jadi kalau di Toro di AOV kan masih pakai mana ya di sini nggak pakai mana lagi cu melainkan diganti kayak sistem ragi atau energi gitulah nah ini lebih ke ragi sih nah jadi ragi ini adalah kalau seandainya kita nge-hit musuh di hit musuh maka raginya bakal naik nah fungsinya apa fungsinya adalah untuk meningkatkan damage reduction kita jadi damage yang kita terima itu itu jadi berkurang maksimal itu 20% jadi makin banyak ini mentoknya itu di merah kalau udah merah berarti damage reduction kita udah 20% gua coba kasih lihat kali ya di sini mana damage reduction ya waduh waduh enggak ada ya damage reduction penjelasannya tapi kalau saat ini kita keluar dari ward dia bakal turun terus cu jadi usahain kita selalu nge-hit creep ataupun di hit tower atau di musuh oke ayo ayo sini cu boom ya nggak keluar dong skillnya padahal udah gua pencet loh boom yaaah bukan gue nge-kill dong selanjutnya untuk skill 1 skill 1 nya juga masih agak mirip-mirip dengan toro yang ada di AOV itu dia bakal nge-dash ke depan dan itu akan memberikan efek knock up selama 0,5 detik cuman skill 1 nya disini punya pasif yang kalau seandainya kita nge-hit musuh sebanyak 3 kali maka nanti bakal mengurangi cooldown dari skill 1 sebanyak 2 detik cu ini mantep banget sih cooldownnya cuman 10 detik loh oke itu nggak penting kita harus nge-hit musuh kayak nge-hit tower nge-hit creep dia bakal tetep ngurang cooldownnya kalau nggak nge-hit apa-apa gimana 2 3 nggak ngurang kayaknya boom mati kau 4 detik nih 4 detik nih 3 2 1 bisa nggak ya kena kau aduh miss cu oke selanjutnya untuk yang skill ke 2 skill 2 nya ini agak sedikit beda dengan toro di AOV jadi sistemnya kayak gini nih jadi dia bakal bikin lingkaran dulu dan yang nanti juga bakal ngasih damage nah skill 2 ini yang pertama dia bakal kita bakal dapet defense yang kemudian untuk musuh itu bakal terkena pengurangan movement speed sebanyak 30% dan untuk creep itu dia bakal ketarik ke tengah cu nah dan makin ke tengah maka damage nya bakal makin gede cuman kalo untuk hero dia nggak bakal narik cuman creep doang untuk yang non hero unit gitu penjelasannya oke kita coba lagi ya dan untuk damage nya yang menarik adalah dia bakal scaling max hp musuh nah itu tuh yang mantep banget cu jadi makin tebel musuh maka damage dari skill 2 itu bakal makin gede oke dan satu lagi yang menarik adalah kalo skill 2 nya ini kena creep kena creep jungle kena hero dia bakal langsung ngereset cooldown skill 1 nah jadi ini mantep banget sih kalo mau masuk war mau nyerang musuh itu biasain kayaknya pake skill 1 dulu kenain skill 2 maka skill 1 bakal kereset bisa dipake lagi entah itu buat knock up doang ataupun buat ini doang buat kabur ya nanti oh shit damage reduction ku masih kecil nih cu oh anjay sakit banget cu apaan nih mamput kau oh sedap oh shit cacat banget anjir main nih gila gila oke selanjutnya untuk skill 3 ya skill 3 kalian udah liat itu juga masih mirip-mirip dengan toro yang biasa kita mainin jadi dia bakal meninju tanah sebanyak 3 kali dan damage nya bakal meningkat tiap tinju ke tanah itu jadi misalnya damage tinju yang pertama itu 100 naik lagi 150 naik lagi jadi 200 dan untuk tinju pertama itu juga mengurangi 30% movement speed tinju kedua atau pukulan kedua itu mengurangi 50% movement speed dan yang ketiga itu memberikan stun atau knock up selama 1 detik dan sama damage nya juga scaling hp nah jadi makin scaling max hp musuh ya jadi damage nya makin gede hp musuh maka damage nya bakal makin gede makanya disini gue coba jadikan dia warrior sih bukan jadi tank ya soalnya clear wave nya udah lumayan cepet cu sekarang aduh ada apa nih cuk bacot-bacot boom hai berani nggak lucu enggak berani enjay gue ajak by one dia masih level 6 sih ya oke dulu ini biar nggak kriset ragi gue ya harusnya gue skill 1 dulu cu mantap jiwa oh shit gue mati harusnya tadi gue skill 1 dulu baru skill 2 cu salah dan gue juga lupa bilang tadi kalau sananya pas kita lagi skill 2 itu sebenernya bisa pakai skill 1 cu gini nah dan ledaknya bakal ketinggal di tempat yang sebelumnya oh iya kalau gue nggak salah itu kemarin kan gue sempet lihat gambar katanya update map terbaru dari AOV ya dari instagramnya yikes itu gue lihat kayaknya untuk tower kayaknya agak dipinggirin ke belakang ya agak lebih dimundurin gitu gue nggak tau sih dia dapet dari mana katanya dapet dari update patch AOV yang nggak sengaja kebocorin katanya ya semoga dia secepatnya sih ya soalnya biasanya kan AOV itu dia bakal big update kayaknya sekali setahun ayo lubu-lubu sini kau lubu itu namanya lubu ya tapi skillnya kayak malok untuk mid kita namanya Angela itu Natalia di AOV ini nakrot yang merah dan yang biru itu Zepis sama-sama pakai satu spear doang nah ini Jing nih nama hero nya Jing sini kau Jing aduh sini kau Jing iya nah ini nih sini cu nggak ada yang dateng lama kali kalian lur astaghfirullah gue baru mati gue bro bro lama banget reactnya ini nakrot musuhnya itu Daji Daji itu mirip sama Fira dan itu sakit banget cu rata-rata disini mage-mage AOV yang nggak kepake itu disini overpower sih kayak azenka itu OP parah cu selalu dipake malah gue jarang banget deh kalo sanenya main rank nggak ketemu si azenka aduh jarang banget cu siapa yang namanya Zenji ya disini gue gak lupa udah kelar dong warnanya anjay mati kau mau kemana kau aduh gue lupa skill 1 cu boom anjay skill 2 tadi harusnya gue langsung skill 1 ayo ragi gua nih oh mantap kali ini sumpah cacat banget sih ini lubunya boom boom oh s**t ADC nya free hit cu anjay bisa kalah loh aduh kena lagi gua s**t makainya nafsu sekali anda tidak tahu kalau ada saya disini ya apa gue ulti aja ini boom lo ikutan naik juga cu boom telat gua cuh iya tuh ADC gua magi gua nggak ada HP dong mantep lah iya waduh nafsu kali nggak ada yang kena dong gua selamat ya nih lu lu nggak ada ulti lagi kan mampus ayo ayo push 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 kau banget sih krips sini kau jing mampus kau kombo skill 2 masih ke satu parah sih bikin resul musuh ini gue yakin tuh lu liat aja padahal gua udah punya 20% damage reduction loh masih aja sakit itu tuh lu liat tuh fpsnya heran gitu loh gua sama ROG ini harusnya gua selamatin kayaknya nggak jadi deh shaaaaaa kabur lagi cuh bisa nggak boom aji nggak mati cuh mantap ajih wuuh gila sakit banget cuh mampus mamam tuh pukulan anjay wuh sakit cuh sakit anjay tembak terus tembak terus wuh mantep jiwa kayaknya ini gua ganti aja jadi defense apalagi ya ini deh hidup dua kali deh oh salah skill lagi gua cuh help dong bitch boom mamam tuh yes ayo 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 satu lagi cuh bisa nih bisa nih bisa nih iya iya ini nih kok ilang hmm mampus kau iya pukul tuh mamam cuh oh huh sakit ya yeah saraf dicet cuh si anjing si aku bum Satu kali lagi cu, sialan Tempit kau Nah, ini kan enak cu Pakai aja lo ultinya ya 30 ulti cooldown Ayo dapetin dong elder Iya, kita punya elder Nah, jadi disini Kalau udah 20 menit Di mapnya bakal muncul hujan Kayak sekarang Dan lordnya itu bakal berganti Jadi dragon yang lebih gede Atau di lake of legend itu Biasanya disebut sebagai elder Jadi gue ke bawah-bawah gitu cu Fungsinya apa? Nah, kalian bisa lihat tuh Ada serangan dari langit cu Tuh, ada listriknya Cuman kalau di lake of legend Lebih parah lagi loh Eldernya itu dia bakal langsung Ngekill musuh yang HPnya itu Udah di bawah 20% Lah, kemana cu Ini yang bakal dipush cu Astagfirullah Ya, selamat gak loh Boom Hmm, mamam tuh cu Gak ada yang mau ngepush loh Heran Aduh, ada Cigwife Mantap jingnya mati Kill cu Boom Boom Mati cu Pada kabur running Gue ditinggal Asuh Oh, darahnya tipis ya Yaudah lah gue tunggu HP regen dulu deh Harusnya bawahnya dipush sih Gue heran Naman akrot Ngu ngapain sih jadi nakrot cu Ini nih, 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 nih push loh Woh, sakit banget anjing Tapi gue mati dong Gue harus kabur dulu cu Bodoh amat temen si tim gue Mantap, gue pulang dulu lah Eh, udah ke push ini cu Anjing nakrotnya lor Lihat tuh nakrotnya Ah Asuh Anjing Ngebuff dulu ya kan Tower Belakangan Si anjing ya Satupun gak ada loh yang ngepush ini Cuman gue doang cu Kesel lah gitu Jadi kalau sananya kalian bilang Disini gak ada dombanya Kalian salah Ini domba semua nih Yes, menang Awas aja Kalau gue ini gak MVP Ini sistemnya rusak cu Coba ya Wow, bener dong MVP 13.2 Biasanya MVP emang sekitaran 0.13 Wah, mantep jiwa Widi Kalau punya skinnya makin mantep nih lor Tank Goal Goal itu bukan rank tier dari akun gue ya Tapi kayak Kita itu main sebagai tank itu tiernya apa gitu Kayaknya goal itu mungkin paling tinggi deh Bisa silver juga Kalau bronze kayaknya gak bisa Oke, kayaknya sekian dulu video dari gue Tentang gameplay dari Lianpo atau Toro yang skillnya itu udah dioptimize Serta Desainnya juga udah dioptimize Dan sempat jumpa di video berikutnya Yang mungkin gue bakal bahas tentang Mina yang udah dioptimize juga Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.